Menurut Aris, kasus persekusi di Indonesia saat ini sangat aneh karena kondisinya hanya ada di wilayah konflik dengan latar belakang perbedaan pandangan politik antar kelompok dan peperangan Fenomena penanaman paham radikalisme yang bisa menyebabkan kebencian dan kekerasan serta timbulnya aksi persekusi Menurut Aris, harus segera dihentikan agar tidak ada lagi korban Kita tahu bahwa persekusi itu hanya ada pada negara-negara ketika keadaan kacau perang dan sebagainya, itu kata persekusi itu pada ketika ada perbedaan pandangan politik dan sebagainya, itu di negara-negara seperti itu Tetapi yang anehnya di Indonesia dengan negara yang sangat aman seperti ini persekusi ada dan bahkan itu kepada anak-anak yang hanya sekedar ketidaksepahaman dengan satu pendapat, beda pendapat, mengakibatkan intoleransi dan sebagainya Lemahnya penegakan hukum serta masih menomorduakan kasus kekerasan dan persekusi oleh pihak kepolisian membuat kasus persekusi tumbuh subur dan meningkat setiap tahunnya Kami mengamati dan sering melakukan pendampingan dan memfasilitasi korban untuk menyelesaikan proses hukumnya yang menangani adalah aparat pendegak hukum Nah disini terus serang saja bahwa aparat pendegak hukum ini belum serius Masih menganggap soal anak dan perempuan itu tidak sebagai prioritas Tidak sebagai prioritas utama Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia cenderung terus naik Sepanjang tahun 2016-2017 Untuk itu, baik Komnas Perlindungan Anak dan Kongres Wanita Indonesia mendukung kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mendorong penegakan hukum bagi pelaku serta memberikan perlindungan kepada korbannya Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network